Hai guys, di video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Jadi aku pengen cerita, sekitar sebulan lalu gitu aku kan diundang untuk jadi pembicara sebuah seminar virtual sama sebuah universitas gitu Dan saat itu aku bener-bener excited banget buat membawa materinya Karena materinya itu adalah sesuatu yang aku bener-bener suka gitu, bener-bener interested Kayak mungkin sekitar seminggu, dua mingguan sebelum presentasinya itu Aku ngumpulin konten kan, pasti ngumpulin bahan buat dijadiin presentasinya itu Tapi semua bahan yang aku dapetin itu dalam bahasa Inggris Karena kebanyakan risetnya itu tersedia dalam bahasa Inggris dan nggak dalam bahasa Indonesia Jadi of course, kalau misalnya aku dapetin inputnya pakai bahasa Inggris, aku outputnya juga bahasa Inggris kan Jadi kalau misalnya aku bikin deck itu, biasanya tuh aku taruh semua informasinya dulu awal-awal Baru habis itu penataannya urusan nanti gitu, penataan flow-nya dan lain-lain Pokoknya semua informasi yang menurut aku relevan dengan topik ini, aku taruh Nah of course, buat aku lebih natural untuk memproduksi output ini dalam bahasa Inggris Jadi buat kalian yang baru di channel aku, aku ini orang Indonesia Aku lahir besar di Indonesia, bahasa pertama aku juga bahasa Indonesia Tapi bahasa my main language, bahasa dominan aku adalah bahasa Inggris Apa perbedaannya? Jadi first language atau bahasa pertama itu adalah bahasa ibu Maksudnya kayak bahasa di mana aku itu lahir besar dalam bahasa ini Bahasa dominan itulah bahasa yang paling aku kuasai, yang lebih dominan di kehidupan aku Jadi mulai dari umur 10 tahun, aku itu dipindahin ke sekolah National Plus Di mana sekeliling aku itu bahasa Inggris Semenjak itu, lingkungan aku lebih dominan dalam bahasa Inggris Sampai umur 17 tahun, umur 17 tahun itu aku pindah ke Amerika Jadi lingkungan aku itu udah mutlak dalam bahasa Inggris Dan saat aku tinggal di Amerika, aku gak punya terlalu banyak temen orang Indonesia Di mana aku bisa ngobrol pakai bahasa Indo Jadi maksudnya dominan itu, maksudnya di kebanyakan bidang di hidup aku Jadi kayak bidang akademis, bidang profesional, bidang pertemanan, bidang hubungan Jadi kayak pacaran gitu, aku selalu dalam bahasa Inggris And of course, naturally, dari situ aku lebih comfortable untuk ngomong pakai bahasa Inggris Untuk menjelaskan hal-hal apapun itu dalam bahasa Inggris Nah, balik lagi ke ceritanya Habis aku kumpulin semua bahan yang relevan Udah aku taruh semua sumber-sumber yang bagus Aku mulai menata mengorganisasi informasinya Supaya flow-nya itu enak dan lebih masuk akal sama penontonnya Nah, tapinya mungkin sekitar hamin 3, hamin 2 itu Aku mulai coba latihan pakai bahasa Indonesia Presentasi pakai bahasa Indonesia Dan aku saat itu kayak pede aja kan Kayak agak sombong sedikit itu Ah, gue mah tiap minggu juga ngomong bahasa Indonesia Kayak presentasi begini, pasti gue bisa kok Tapi, sayangnya aku salah Dan bahkan saat latihan aja aku gelagapan mulu Kayaknya tuh rasanya susah banget untuk menerjemahkan informasi-informasi yang aku dapetin pakai bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Itu ada banyak alasan sih Salah satunya adalah karena aku nggak tahu terminologinya dalam bahasa Indonesia Aku tahu hal ini dalam bahasa Inggris apa Tapi bahasa Indonesia itu kayak saat aku mulai menjelasin, nggak keluar gitu sama sekali Kayak ngadat gitu Dan aku coba latihan berkali-kali Kan aku mungkin the talk was about 30 minutes Aku tuh 30 menit itu rasanya tuh nggak kelar-kelar gitu Kayak 10 menit and then I mess up Coba 15 menit and then I mess up Nggak pernah sampe latihan sampe tuntas 30 menit Dan aku gugup banget Dan saat itu, ini bukan yang lebay tapi aku bener-bener ngerasa down banget Dan saat down itu tuh aku ngerasa kayak Man, these people are paying me to deliver this material Dan aku nggak bisa deliver dalam bahasa Indonesia gitu Dan aku juga ngerasa minder karena Gue udah YouTubing, udah YouTuber gini Bertahun-tahun, setiap seminggu sekali Latihan pakai bahasa Indonesia semacam public speaking begini Ini tetep aja gue gelagapan gitu Kayak how bad could I be? And then I also felt bad about myself Kayak, apa gue bener-bener ngelupain bahasa Indonesia? Nah, tapi sebelum ada kalian yang tersinggung Mungkin ada kalian yang sangat nasionalis Yang sangat cinta Indonesia Ngerasa, ah mentang-mentang tinggal di luar Mentang-mentang belajar banyak bahasa Ngelupain bahasa Indonesia Aku pengen kalian tau Kalau ini adalah sebenarnya sesuatu yang wajar Bahkan ada terminologinya juga Ada nama spesialnya juga Dan itu adalah namanya Nah, jadi language attrition itu adalah sebuah proses Dimana seseorang itu mulai kehilangan bahasa aslinya Bahasa pertamanya Coba kita lihat lagi di Wikipedia Ini dikarenakan karena aku terisolasi dari pembicara orang Indonesia Dari Indonesian speakers Karena aku di Amerika, aku nggak punya temen orang Indonesia Jadi ya, sekeliling aku nggak ada orang Indonesia Aku terisolasi dari orang-orang Indonesia Dan saat di Amerika, aku mulai mendapatkan bahasa Inggris ini Sebagai bahasa dominan aku gitu Karena tiap hari selalu pakai bahasa Inggris Ini adalah acquisition of a second language Jadi udah bukan learning lagi, tapi acquire Jadi di online course aku, aku juga ngomongin perbedaan dari learning dan acquisition Dan pentingnya language acquisition Untuk bisa mulai berbicara seperti Lebih natural seperti orang native Dibanding language learning Dan ini juga sebenarnya sesuatu yang wajar Dibilang begini Jadi ini katanya sangatlah wajar Apalagi di antara orang-orang bilingual Apalagi kalau misalnya bahasa keduanya itu Mulai menjadi, mempunyai peran yang lebih penting Dan lebih dominan di kehidupannya Which was true to my experience Karena aku di Amerika Bahasa kedua aku, which is bahasa Inggris itu lebih dominan Jadi aku lebih cenderung untuk mengalami language attrition ini Of course, saat itu aku bener-bener down banget Aku nggak tahu sekarang harus ngapain gitu Aku udah latihan berkali-kali Tapi tetap aja gelagapan Terus waktunya udah mepet Udah hamil dua Terus it would be too late to back out Karena saat itu aku bener-bener minder banget Dan karena saat itu aku panik Aku nggak bisa mikir solusinya gitu Jadi aku ngerasa Aduh, stuck nih Gue gimana ya sekarang Tapi aku ingat Beberapa minggu sebelumnya Aku itu baru bikin video tentang public speaking Like, kayak tips untuk public speaking Lupa pokoknya Kalau misalnya kalian pengen lihat itu Bisa lihat di sini Atau di sini Misalnya kalian pengen lihat ini videonya Hey guys, balik lagi ke video aku Di video ini kita bakal ngomongin tentang berpidato bahasa Inggris Nah, tips nomor satu adalah Know your topic in and out Kamu harus bener-bener menguasai topik yang akan kamu bicarain Kenapa? Dan salah satu tips yang aku bilang adalah Sebelum presentasi tentang suatu topik Make sure kamu nontonin banyak konten tentang topik ini Di bahasa tertentu itu Nah, dan saat itu aku sadar Kalau disitu sumber-sumber yang aku dapetin itu Semuanya dalam bahasa Inggris Makanya lebih natural buat aku untuk Explain Untuk menjelaskannya dalam bahasa Inggris Oke, that's the one thing that I've been doing wrong Itu gue salah disitu Jadi gue sekarang harus mulai Sering-sering nonton Nonton materi tentang topik ini Dalam bahasa Indonesia Dan dari situ aku nontonin banyak videonya Dan menurut aku ini adalah tips yang ngaruh Karena dari situ aku bener-bener belajar Berbagai terminologi baru Dalam bidang tersebut ini Selain terminologinya Aku juga belajar Gimana cara menata informasi Dengan cara yang elegan Dengan cara yang make sense Sama penontonnya gitu Jadi dari video Hutata ini Aku nyontoh gitu Bukan nyontek Tapi kayak nyontoh Gimana cara mempresentasikan Sebuah informasi dengan cara yang jelas Tentang topik tersebut Gitu Nah, jadi aku sadar Saat itu aku salah Aku dapetin inputnya itu bahasa Inggris terus Jadi keluarnya lebih bagus ya Bahasa Inggris Tapi karena saat itu Aku harusnya fokusnya Outputnya pakai bahasa Indonesia Aku harusnya inputnya juga sering-sering Dapet bahasa Indonesia Nah, sejujurnya guys Dari awal mula YouTube aku itu Aku tuh lebih dominana pakai bahasa Inggris Lebih sering pakai bahasa Inggris Tapi semenjak aku viral Banyak orang Indonesia yang pengen belajar bahasa Inggris Aku mulai coba ngomong dalam bahasa Indonesia Di YouTube-YouTube aku Awal-awalnya tuh aku canggung banget Aku punya And I have Personally I have Ini kan emang agak Apa namanya Agak Jadi aku decide kayak Yaudah lah gue pakai bahasa Inggris aja Terus gue subtitle aja video-video gue Tapi subtitle itu Makan waktu Biasanya kayak Video 10 menit aja tuh perlu satu jam buat subtitle kan Terus abis dari situ I decided that Yaudah deh Dari video gue sekarang Semuanya pakai bahasa Indonesia aja gitu Jadi semenjak itu Aku ngerasa bahwa bahasa Indonesia aku Itu bener-bener meng-improve Jadi dengan cara aku menjelaskan Dengan cara menata Kata-kata Menata informasi Sampai-sampai aku juga Mempelajari banyak kosa kata baru Yang dulunya tuh beberapa tahun lalu Aku bener-bener lupa sama sekali gitu Jadi aku sebenernya beruntung Di channel aku ini Aku lebih banyak dapetin pujian Daripada hujatan Tapi dari sekian Komen-komen positif yang aku dapetin Komen positif favorit aku itu adalah Tipe-tipe komen yang bilang Ih kayak jelasinnya bagus ya Kayak penjelasannya Gampang dimengerti Penjelasannya Gak jelas gitu Dan ini adalah komen-komen yang bikin aku seneng banget Karena ini kayak memvalidasikan aku bahwa I'm not actually that bad Dalam menjelaskan sebuah hal Jadi makasih banyak buat kalian Yang udah leave all these positive comments Because it really It makes me very happy Dan juga nih ada satu Cerita lagi Dimana saat itu Aku nih lagi ngobrol Kayak sekitar 2 bulan yang lalu gitu Aku lagi ngobrol di telepon Sama temen aku yang Orang Indonesia Tapi tinggalnya di UK Biasanya sama dia tuh Kita ngobrol campur-campur gitu Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Tapi saat itu Aku pengen ngobrol sama dia Tentang suatu hal yang private Tapi saat itu aku lagi gak sendirian Di ruangan itu Jadi aku terpaksa harus ngomong Full dalam bahasa Indonesia Sama dia Untuk ngejelasin cerita aku Situasi aku Saat itulah pokoknya Dan dia bilang Nay bahasa Indonesia lo itu Jangan lebih bagus sekarang Gue salut Jadi saat itu aku bener-bener Saat itu aku bener-bener seneng banget Karena ya All this hard work Dimana aku setiap minggu Bener-bener maksain diri Untuk shooting YouTube Pake bahasa Indonesia It pays off Itu kayak it's worth it Berarti ya kemampuan aku Untuk bisa menjelaskan Dalam bahasa Indonesia itu Meningkat Jadi aku pengen bilang ke kalian Kalau ini bukannya Aku melupakan bahasa Indonesia Tapi Ini adalah dimana Karena bahasa Inggris itu Adalah bahasa yang lebih penting Lebih dominan di hidup aku Bahasa Inggris aku Berkembang lebih pesat Dimana bahasa Indonesia aku Ya jadinya Gak berkembang sama sekali Jadi stagnan aja gitu Aku ingin aku pernah ngomong Sama kayak guru musik aku gitu Beberapa tahun uang lalu Pertama kali ketemu Dia bilang Oh Kamu umur 24 tahun Saya kira kamu umur 17 tahun Dan aku bilang Oh iya Gue ngerti kok Karena emang gue tau Muka gue tuh baby face Sering dikira Lebih muda Terus dia bilang Bukan Bukan dari muka kamu Tapi dari cara bicara kamu Cara bicara kamu itu Kayak orang remaja Dan saat itu Aku mulai minder Tapi aku pikir-pikir lagi It makes sense Karena aku mulai Pindah ke Amerika Umur 17 tahun Saat aku masih remaja Semenjak aku pindah ke Amerika Umur 17 tahun Bahasa Indonesia aku itu Gak pernah dikembangi Aku berkembang dalam bahasa Inggris Gitu Maka dari itu Oke mungkin emang Judul di video ini Agak kontroversial Tapi aku pengen bilang ke kamu Bahwa Melupakan Bahasa pertama itu Bukanlah sesuatu yang Buruk Ini adalah sesuatu yang wajar Apalagi di kalangan orang-orang Bilingual yang Sudah lama Tinggal di luar negeri Di lingkungan Di lingkungan asing juga Mungkin Agak beda Dengan orang-orang Yang emang tinggal di luar negeri Tapi lingkungan orang Indonesia Jadi oke-oke aja Tapi intinya Aku juga pengen Berterima kasih aja Sama kalian yang udah sabar Semenjak dulu Aku itu Saat aku masih Awal-awal Ngomong pakai bahasa Indonesia Terus masih gelagapan Sampai sekarang Dimana aku masih udah Getting better At Mempresentasikan informasi Yang ada di kepala aku Ke kalian Dengan cara yang jelas Thank you Udah sabar Dan makasih atas dukungannya Itu aja sih Cerita hari ini Mungkin agak panjang Tapi Lagi pengen curah-curah aja sih So Mudah-mudahan kalian suka Kita akan ketemu minggu depan And Have a good day Bye-bye